assalamualaikum oke guys kali ini saya membuat makanan khas jawa yaitu jenang gendul atau jenang candil atau bubur sum-sum komplit ya guys tapi sebelumnya subscribe dulu ya thank you untuk pemanis mutiaranya satu gelas air panas lima sendok gula pasir atau opsional sesuai selera siapkan gelas satunya lalu tuangkan lima sendok makan gula pasir atau sesuai selera kalau ingin lebih manis lebih banyak lagi tidak masalah tuangkan air panasnya aduk hingga tercampur rata dan biarkan dingin ya guys maksudnya larut biarkan sampai dingin sedangkan untuk bubur mutiaranya satu gelas bubur mutiara 500 ml air cara membuatnya 500 ml air kita tuangin bubur mutiaranya kemudian rebus selama 15 menit matikan kompor kemudian diamkan 30 sampai 45 menit ya guys seperti ini kemudian rebus kemudian rebus kembali selama 15 menit sampai mendidih dan 15 menit setelah 15 menit kita kembali diamkan 15 menit nah setelah kita diamkan 15 menit seperti ini ya guys sudah mateng kita tempatkan ke tempat dulu kita sisihkan kalau kita bikin jenang gendul komplit begini sebaiknya mutiaranya dibikin satu hari sebelumnya agar tidak terlalu repot gitu loh ya guys tapi hari itu dibikin juga gak masalah tapi lebih baik dibikin di awal nah seperti ini karena air gulanya udah dingin kita tuangkan ya guys biar tidak lengket juga sih nah setelah itu simpan dulu di kulkas kalau udah dingin kita lanjut membuat jenang candelnya bahan untuk membuat air candelnya 300 gram gula jawa 1200 liter air 1 sendok teh garam 2 lembar daun pandan ya guys agar kuahnya lebih kental kita tambahkan 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung beras ketan diencerkan di memakai air yang baru dituang kira-kira 50 ml panaskan air tambahkan daun pandan kemudian gula jawa pulit ditambah gula pasir agar manisnya mantep atau lebih dibanyakin gula jawanya juga boleh opsional tambahkan 1 sendok teh garam sambil menunggu air mendidih siapkan bahan untuk candelnya 150 gram tepung ketan 50 ml air hangat 1 sendok teh garam cara membuatnya tambahkan 1 sendok teh garam kemudian air kita tuangkan adonin hingga semuanya tercampur rata kemudian bulat-bulatkan setelah bisa dibentuk kita bulat-bulatkan boleh tempatnya ditaburin sedikit tepung agar tidak lengket karena saya membuatnya cuma sedikit jadi tidak perlu nanti kalau ada yang lengket waktu dituangin saya bulat-bulatkan saja kembali saya bulat-bulatkan opsional ya guys nah ini udah jadi sebelum kita tuangkan candelnya kita saring dulu air gula jawanya agar bersih dari kotoran dan kita buang dulu daun pandannya kita saring seperti ini ya guys lakukan sampai selesai kemudian kita rebus kembali lalu kita tuangkan bulatan tepung ketan tadi cemplungkan sampai selesai ya guys nah seperti ini sambil menunggu matang kita siapkan adonannya 1 sendok makan tepung ketan kita aduk dengan air sedikit encer seperti ini dikira-kira aja kemudian ini tepung berasnya kita campurkan kita aduk-aduk tambahkan sedikit air kira-kira 50 ml nah ini sepertinya sudah matang kita belah sudah susah berarti sudah matang ya guys nah siapkan campuran ketan tadi ketan sama beras putih biasa kita tuangkan kembali aduk kira-kira 15 menit sampai 20 menit sudah matang ya guys tapi 15 menit biasanya sudah matang sudah matang ya guys kita tempatkan aja dan kita sisihkan bahan-bahan untuk bubur sungunya 100 gram tepung beras 400 ml air 1 saset santan instan 1 sendok makan garam pewarna pandan atau hijau cara membuatnya tuangkan santan ke dalam pancinya seperti ini ya guys ini pakai santan instan pakai santan biasa juga boleh yang penting ukuran airnya segitu ya guys garam pewarna hijaunya air tepung beras kita aduk menjadi satu dan tercampur rata jangan sampai ada yang bergerindil kemudian kita rebus dengan air kecil aduk terus ya guys jangan sampai gosong bawahnya apinya kecil saja dan rajin diaduk seperti ini biasanya 20 menit sudah matang tapi dicobain aja agar tidak salah nah sudah matang kita sisihkan dulu kita membuat santannya untuk santannya 1 saset santan instan 1 sendok makan garam 2 sendok makan tepung beras 1 lembar daun pandan lebih banyak juga boleh 500 ml air cara membuatnya campurkan semua campurkan semua dari air santan garam aduk hingga tercampur rata seperti ini kemudian panaskan aduk hingga tercampur rata lalu tambahkan daun pandan harusnya dari awal ya guys cuma tadi lupa aduk jangan sampai pecah santannya kira-kira 15-20 menit sudah matang tapi ada bagusnya dicoba lalu setelah matang kita tempatkan agar lebih mudah dituangkan nantinya seperti ini nah ini kita mulai sajikan boleh di piring atau di last box last box kecil jadi untuk yang takcil ya di last box aja biar lebih mudah untuk membagikannya nah seperti ini kemudian jenang candilnya ini mutiara sama jenang candilnya aja juga sudah enak karena biar lebih komplit aja ya guys kita tuangkan santannya nah seperti ini biar lebih cantik nah sudah jadi ya guys kita tambahkan daun pandan untuk hiasan sedangkan ini yang di last box untuk buka bersama atau takjil kita tempatkan di last box tapi kalau untuk waktu jangka lama santannya dipisah saja agar lebih awet nah seperti ini santannya kita pisah biar awet kita coba ya guys bismillahirrohmanirrohim yummy guys mantap ada manis dan asinnya itu tadi ya guys cara membuat jenang gendul atau jenang candil atau bubur sunsum komplit semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati Terima kasih.